Pacara Perhatian semuanya Istirahat Di depan Keraus 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 Terima kasih. 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 Laporan pemimpin upacara. Terima kasih. 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 Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan yang telah kukur mendahuli kita. Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Terima kasih. 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 Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara Ditirukan peserta upacara Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selamat datang! Selamat datang! Terima kasih. 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 Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara. Pasukan istirahatkan. Istirahat ditempat. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya bacakan pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan, yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar-mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong-royong, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini kita sudah mulai merasakan perubahan terjadi di sekitar kita, digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan merdeka belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi. Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan merdeka belajar. Namun lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan menjadi perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Waktu yang bergulir membawa pada akhirnya masa pengabdian saya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun ini bukanlah titik akhir dari gerakan merdeka belajar. Dengan penuh ketulusan saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu dan Bapak lakukan. Dengan penuh harapan saya titipkan merdeka belajar kepada Anda semua. Para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Selamat hari pendidikan nasional. Mari kita bergotong royong, menyemarakkan, dan melanjutkan gerakan merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Jakarta 2 Mei 2024. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Cap ditandatangani Nadiem Anwar Makarim. Pembacaan Doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan kami memandu doa menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain, kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi'anna laka'alhamdu. La ilaha ila anda. Wahdaka la syarika laka. Almanan. Badi'u samawati wal ardi. Ya dal jalali wal ikhram. Ya hayu. Ya qayyum. Ya Allah. Ya rahman. Ya rahim. Di bumi bertiwi tercinta ini, kami memohon. Di negeri yang kaya dan berbinika, kami minta pertolongan. Di negeri berketuhanan yang ma'asa, kami mengangkat tangan. Ya Allah. Ya qadir. Ya mukutadir. Engkau takdirkan kami, sebagai guru dan tenaga kependidikan yang mendidik anak negeri ini. Untuk meraih cita-cita yang tinggi, yang mengedepankan akhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dengan karakter profil pelajar Pancasila. Engkau takdirkan kami, sebagai masyarakat pendidikan Indonesia yang selalu percaya bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa. Pendidikan yang berkeadilan, agar semua anak dapat merasakan pembelajaran yang bermakna. Ya Allah, Zatja menguasai ilmu. Pada momentum hari pendidikan nasional tahun 2024 ini, kami ingin anak-anak negeri terus merasakan kemerdekaan dalam menyelam di lautan ilmu engkau yang luas, sebagaimana wahyu yang engkau sampaikan. Jadikanlah momentum hari pendidikan nasional tahun 2024 ini, sebagai momentum untuk bisa terus bergandeng tangan, bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar, mengoptimalkan semangat para guru, membersamai anak didiknya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Agar anak-anak kami tumbuh baik budi pekertinya, agar anak-anak kami menjaga kearifan lokal bumi nusantaranya, agar anak-anak kami mampu berbicara lantang di kancah global, agar anak-anak kami mampu menjadi generasi pembelajar yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan berpegang teguh pada agama dan keyakinan mereka. Agar anak-anak kami menjaga kebinekaan dan rasa saling menghormati dalam bingkai Pancasila. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wadub alayna innaka anta tawabur rahim Rabbik firli warham wa anta khairul rahimin Rabbana atina fitniah hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adaban nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Andika Bayangkari Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Laporan pemimpin upacara Upacara telah dilaksanakan Laporan selesai Bubarkan Penghormatan pasukan Kepada pembina upacara Hormat Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar tamu undangan Dengan demikian upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2024 telah selesai Selanjutnya Ibu Penjabat Bupati Batang Dan rombongan Forkopimda Berkenan meninggalkan tempat upacara Tamu undangan menyesuaikan Pemimpinan upacara dapat membubarkan pasukannya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya